Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat TSP dan Classy Bipol? Balik lagi ke podcast Main Padang Hospital bersama saya Bimu Alvaro Tentunya di podcast ini kita akan berbicara seputar informasi terkait dengan penyakit dan juga karin isu yang menjadi kekhawatiran masyarakat di Indonesia dan juga spesifik di Sumatera Barat di Classy Bipol Tentunya kita sudah bergabung ada dokter yang tentunya sudah profesional dari Semen Padang Hospital Dr. Deo Cirlova Milano SPOG Kita pengen sapa dulu nih Classy Bipol dan juga sahabat SPH Assalamualaikum Dr. Deo Waalaikumsalam Halo sahabat SPH dan Classy Bipol Kenalkan saya Dr. Deo, spesialis kebedaan dan kandungan di Semen Padang Hospital Oke itu dia Sahabat SPH dan Classy Bipol untuk episode podcast SPH kali ini kita akan mengangkat tema Terkait dengan preeklampsia Nah ini pasti ada kaitannya dengan ibu hamil ya Jadi untuk anda yang saat ini sedang mengandung Atau yang punya rencana untuk mengandung harus tahu wawasan terkait ini Agar nantinya bisa mencegah diri anda dari menderita dari preeklampsia itu sendiri Oke deh kita pengen sapa-sapa dulu untuk Dr. Deo Sebelum kita ketema dulu ya Dr. Deo ya Kita pengen kenalan dulu dok sama Dr. Deo Nah kalau boleh tahu nih Dr. Deo Mengawali karir di Semen Padang Hospital itu di tahun berapa sih dok? Nah saya sebenarnya baru bergabung nih di Semen Padang Hospital Saya baru bergabung di bulan ini Setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan di Fakultes Kedokteran Universitas Andalas Jadi saya Dr. Umum dan Dr. Spesialisnya sama-sama di Universitas Andalas Dr. Umum dulu masuk kuliah 2011 selesai 2017 Setelah itu sempat bekerja di RS UDR Suka Kabupaten Solok selama satu tahun Lalu masuk kembali untuk sekolah spesialis di FK Umunan juga Masuk tahun 2019 dan baru selesai nih di bulan Mei 2023 ini Asik, sudah melang-lang gue naik dok ya Sudah mendapati berbagai macam karakter pasien tentunya ya Iya banget sekali, macam-macam Macem-macem sekali Jadi saya ingin ingetin untuk sahabat TSP dan classy people Anda bisa mendengarkan podcast ini di Radio PSC FM Via frekuensi dan juga streaming Dan juga bisa menyimak kembali di channel Youtubenya Semen Padang Hospital Nah, kita langsung ke tema nih dok Pre-eklampsia Pasti mungkin ada penonton kita atau pendengar kita yang masih kurang familiar dengan penyakit ini Kalau boleh dijelaskan pre-eklampsia itu apa sih dok? Oke, jadi gini Sederhananya Pre-eklampsia itu adalah penyakit hipertensi yang secara spesifik dan khusus hanya terjadi pada saat kehamilan Jadi, seperti hipertensi pada umumnya Berarti kan hipertensi itu adalah tekanan darah yang melebihi batas normal ya Kalau sahabat SP atau classy people pernah cek tensi kan biasanya 120 per 80, 90 per 60 Nah, itu sebenarnya adalah systole per diastole Dikatakan hipertensi atau pre-eklampsia apabila systolnya sudah memasuki angka 140 atau lebih Dan diastolnya lebih dari akas 90 Dan bedanya dengan hipertensi biasa Pre-eklampsia ini hanya terjadi pada saat kehamilan Jadi, terjadinya tiba-tiba saja Tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya Jadi, bisa saja nih biasanya ibu-ibunya tensinya bagus, normal Nah, biasanya setelah usia kehamilan 20 minggu atau 5 bulan, tiba-tiba tensinya naik Nah, itulah salah satu gejala awal dari pre-eklampsia Oke, saya juga ingin tahu nih dok, kenapa sih pre-eklampsia itu juga bisa tergolong sebagai penyakit yang berbahaya Apa yang akan diakibatkan dari pre-eklampsia itu sendiri dok? Nah, iya memang pre-eklampsia ini sampai saat sekarang ini menjadi satu dari tiga penyebab kematian utama untuk ibu hamil di Indonesia dan di seluruh dunia Kenapa? Kan tadi begini, pre-eklampsia itu terjadinya tiba-tiba Sebelumnya tidak ada riwayat ya Berbeda dengan hipertensi lain Dari dulu mungkin cenderung kronik ya Dan dia terjadi tiba-tiba, memberatnya pun juga tiba-tiba Jadi, progresifitasnya itu terjadi sangat cepat Kalau hipertensi biasa, biasanya kan cenderung dalam waktu jangka panjang Baru ada komplikasi ke jantung, ke ginjar, dan sebagainya Sedangkan pre-eklampsia, walaupun dia muncul tiba-tiba, memberatnya juga langsung tiba-tiba Dan dia itu bisa menyerang berbagai organ Di otak, pre-eklampsia bisa menyebabkan gejalannya dari kepala yang hebat, bisa kejang Atau pada yang kondisi yang lebih berat, bisa menyebabkan stroke atau pencahannya pembuluh darah otak Pada mata, pre-eklampsia itu bisa menyebabkan pandangannya menjadi kabur Atau berbintik-bintik hitam Pada paru-paru, masyarakat pre-eklampsia bisa sesak nafas Karena adanya peningkatan cairan di dalam paru-paru Pre-eklampsia juga bisa menyebabkan di perut, di hati, di liver Itu juga bisa menyebabkan nekrosis di liver Di jalan biasanya berupa nyeri bulu hati yang belum dihat Ada mana lagi nih? Pada ginjal, juga bisa menyebabkan kebocoran ginjal Ada darah juga bisa menyebabkan perubahan faktor pemukuan darah Pada bayi apalagi, pre-eklampsia bisa menyebabkan berat badan bayinya kurang Atau pertemuan jantinya terhambat Oke, banyak sekali ya sahabat-sahabat dan class people Semua organ, hampir semua organ bisa terkena dampak dari pre-eklampsia itu sendiri Apalagi nih si Janin juga bisa terkena imbasnya begitu loh sahabat-sahabat dan juga class people Nah, saya juga ingin tahu nih dok Mungkin juga menjadi pertanyaan besar untuk penonton dan juga pendengar di luar sana Apakah penyakit pre-eklampsia itu penyakit turunan atau seperti apa dok? Atau bisa di-trigger oleh faktor eksternal? Oke, mengenai penyebab terjadinya pre-eklampsia sendiri itu Sebenarnya sampai sekarang ini masih jadi misteri nih Masih banyak penelitian-penelitian baru yang coba dikembangkan Karena kan kita kalau tahu penyebab bisa diobati atau disegah dong Tapi ternyata tidak sesederhana itu Pereklampsia itu sangat kompleks Penyebabnya multifaktorial Memang iya, faktor keturunan Ada misalnya ibunya dulu pertensi atau saudara perempuannya yang pertensi Bisa menjadi salah satu faktor risiko Tapi secara salah satu teori yang paling kuat Yang paling sering diterima di dunia medis itu adalah Pereklampsia ini terjadi karena Saat hamil itu kan ibu dan bayi dihubungkan melalui yang namanya ari-ari atau placenta Bener ya Suplai darah ibu masuk ke suplai darah janin itu melalui placenta Nah pada pasien dengan pereklampsia Sudah serta penelitian Ternyata pembuluh darah yang menghubungkan antara ibu dan placenta Itu cenderung kecil ataupun kaku Jadi karena kecil dan kaku itu Ya logikanya kalau selangnya kecil berarti kan Alirannya kurang dong Karena kurang itulah Lama-kelamaan bisa menyebabkan adanya jaringan atau sel yang mengalami kekurangan oksigen Kan adanya darah itu bawa gizi, bawa oksigen dari sana nih Karena dia kekurangan oksigen Lama-lama jaringan tersebut melepaskan reaksi radang atau radikal bebas ke tubuh ibu Itulah yang bisa menyebabkan kerusakan dari berbagai organ tadi Nah kebayinya gimana? Karena suplainya kurang Lama-kelamaan jika terlalu sempit terlalu kecil ya Suplainya akhirnya berat badan bayinya tidak cukup Lebih kecil dari usia kehamilannya harusnya Oke oke Wah kebayang ya sahabat desuai dan kerasi Bipo Tapi dengan kondisi bayi yang terkena dampak preeklampsia Apakah bisa dilihat dari mungkin CQSG atau seperti itu enggak dong? Atau bisa kita lihat dari luar perut Karena kan kita juga enggak tahu nih apakah sih kondisi bayi stabil atau tidak gara-gara preeklampsia itu sendiri Wah ini dia salah satu masalahnya nih Sering kali preeklampsia itu tanpa gejala Oke gitu jadi yang baru bergejala tadi itu kalau sudah masuk ke yang fase beratnya Oke Kalau pada fase awal biasanya ibunya seger-seger aja Ibunya sehat tidak ada keluhan tidak ada pusing pokoknya bagus-bagus aja beraktifitas tidak ada masalah Oke oke Tapi tiba-tiba ternyata tidak sengaja saat kontrol ke bidan Pusiasma satu dokter tiba-tiba tensi tinggi nih Oke Terus kita lanjutkan pemeriksaan lanjutan Periksa labor atau periksa dari pipis atau urinnya ternyata sudah ada tanda-tanda kerusakan organ Nah disitulah jadi masalahnya preeklampsia itu gejala yang mungkin disadari sama ibu tidak terlalu dominan ya Tapi lebih sering kali tidak sengaja ditemukan Oke gitu Wah melihat bagaimana penyakit ini yang datangnya tiba-tiba ya dan juga tidak ada gejala yang sangat signifikan Ketika dokter mendapati ada pasien yang mengidap preeklampsia pendekatan seperti apa sih yang dokter lakukan Karena kan kalau misalnya sudah diagnosa penyakit tertentu yang bisa mengakibatkan kematian dan juga dampak-dampak yang lain Pasti ada semacam emosional yang terganggu dong untuk pasien ya Kira-kira pendekatan seperti apa yang dokter lakukan Oke sebenarnya paling bagus dalam penanganan preeklampsia itu adalah kita bisa mengenali faktor resikonya terlebih dahulu Jadi beberapa faktor resiko yang mungkin ditemukan pada pasien preeklampsia adalah Pertama usia ibunya yang sudah lanjut lebih dari 35 tahun lebih dari 40 tahun itu sangat beresiko Yang kedua ibunya sudah punya penyakit metabolik lain misalnya memang sudah penyakit pertensi Ibunya sudah memang ada rewet gula atau DM ataupun ibunya ada penyakit autoimun ataupun penyakit ginjal sebelumnya Dan tadi termasuk faktor keturunan memang jika ada faktor resiko begitu berarti sudah harus waspada dong Kita ada preeklampsia Nah jika pada ibu-ibu yang beresiko Sebenarnya jika konsul ke dokter spesialis kandungan kita bisa melakukan screening terhadap ibu tersebut Berupa pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan WSG Karena tadi kan dijelaskan penyebab preeklampsia itu adalah gara-gara pembuluh darahnya kecil Dengan teknologi WSG kita sudah bisa menilai aliran pembuluh darah pada rahim ibu Jadi kita ada nih bisa deteksi gila-gila gelombangnya gimana Pada jika ditemukan masalah dari masak WSG kita bisa memberikan obat-obatan yang membantu mencegah preeklampsia itu terjadi Kita bisa memberikan obat-obat sejenis pengencer darah yang kita harapkan dengan pemberian obat tersebut Karena seluruhannya kecil tadi nih logikanya sederhananya gini deh darahnya kita encerin deh biar lancar gitu Kayak kira begitu deh awamnya kita harapkan karena darahnya lancar gak ada kerusakan begitu Itu yang paling bagus tapi kan sayangnya yang terjadi saat sekarang ini biasanya datangnya sudah terjadi preeklampsia Bener-bener ya Dan karena untuk penanganan preeklampsia sendiri karena disebabkan secara khusus dan spesifik oleh proses kehamilan Mau tidak mau kehamilannya harus kita akhiri atau anaknya harus dilahirkan Tapi kan tidak sederhana itu kita harus lihat dulu dong kira-kira berat badan bayinya bagaimana Anaknya sudah matang atau belum gitu dan juga untuk penanganan preeklampsia lain adalah Ya resiko yang kita takutkan itu preeklampsia itu bisa menjadi eklamsi eklamsi itu adalah kejang Jadi biasanya apabila sudah terdiagnosis dengan preeklampsia kita akan memberikan infus untuk menjaga kejang Serta pemberian obat-obat anti hipertensi Fase awal boleh kita coba obat-obat tablet atau obat minum terlebih dahulu Namun kadang seringkali karena biasanya fase datangnya sudah pada fase yang cukup terlambat ya Tidak mampan lagi tuh harus mau tidak mau Sekarang kita harus pasang obat-obat infus untuk menurunkan tensinya Kira-kira begitu Sudah obat-obatan sudah melalui infus kira-kira kalau misalnya preeklampsia yang tergolong berat apakah ada tindakan yang dilakukan dok? Jika dirasa pada preeklampsia itu kita sebagai dokter tim medis kita kan mau agar tumbuh kembang ibu dan bayinya optimal ya Kita mau ibu sehat bayi sehat Tapi pada kondisi yang berat yang sudah mengancam nyawa ibu kita harus mengambil tindakan yang di ventilasi tadi Kita mau tidak mau harus mengakhiri kehamilannya begitu Jadi kita bisa melakukan tindakan nanti tergantung kondisi ibu apakah harus dilahirkan secara operasi ataupun bisa dilahirkan secara normal Itu tergantung kondisinya karena setiap kasus itu berbeda Dan kita harapkan setelah bersalin kalau preeklampsia ini pada sebagian besar kasus setelah bayinya lahir atau setelah persalinan tensinya kembali normal Karena penjebabnya kan sudah selesai kan penjebabnya karena hamil tadi Tapi pada beberapa kasus lain kadang ada yang menetap jadi akhirnya setelah hamil ibunya menjadi hipertensi begitu Oke berarti ibaratnya hipertensinya di saat hamil doang ya dok ya? Iya sebagian besar kasus begitu Oke tapi apakah ini dokter melihat bahwasanya dengan preeklampsia yang hanya terjadi di saat kehamilan si ibu ini Dan dokter juga menjelaskan di saat sudah lahiran dan anaknya sudah stabil pun Eh ternyata si ibu malah tidak preeklampsia begitu ya Stabil seperti tidak ada penyakit apapun begitu ya dok ya Nah apakah untuk kehamilan selanjutnya dokter menyarankan atau apakah sudah ada semacam pertimbangan yang mungkin disampaikan kepada si ibu apabila ingin punya anak kedua seperti itu dok? Oke preeklampsia bukan berarti tidak boleh hamil kembali ya Masih boleh kehamil yang penting saat kehamilan selanjutnya ibunya harus lebih waspada Kita harus lebih sering kontrol ke tenaga medis, dokter, bidang, atau spesialis agar Karena resiko preeklampsia ulangan ya pasti ada Dan jika memang sudah ada preeklampsia sebelumnya biasanya kan kita bisa memberikan obat pengancar darah tadi Betul Kita berikan mulai dari awal kehamilan sampai menjelang hamilnya cukup bulan Kita harapkan pada kehamilan selanjutnya Walaupun terjadi preeklampsia jangan sampai berat lah gitu Oke berarti ada kemungkinan si preeklampsia di kehamilan kedua bisa lebih better dari sebelumnya dok ya atau bisa berkurang ya Bisa saja yang penting kita harus Tensinya harus kita kontrol Parameter labatnya harus kita cek secara berkala Begitu Agar baik ibu dan si janin sehat dan optimal Gitu dia yang harus digarisbawahi si ibu dan janin juga sehat terus nih sahabat si pedang klasi people Nah sudah kita ketahui pengobatannya seperti apa Ada obat-obatan dan juga melalui infus ya dok ya Nah kita pasti pengen tau dong Makanan apa yang mungkin bisa membantu untuk meminimalisir si preeklampsia tadi Apakah ada diet atau pantangan khusus gak sih dok? Wah ini sering nih tanyaan pasien ada diet khusus gak? Ini hipertensi pada saat kehamilan atau preeklampsia dengan hipertensi biasa itu berbeda Oke Kalau pada hipertensi biasa memang disarankan jangan terlalu asin ya Kurangi garam, kurangi lemak dan sebagainya Tapi ternyata pada preeklampsia hal seperti itu tidak terlalu signifikan Yang malah lebih penting itu adalah pertama asupan kalsium Oke makanya ibu hamil selain susu hamil ya Kita juga biasanya dokter juga memberikan kalsium Dan juga yang multivitamin yang terbukti bisa mencegah itu adalah vitamin D salah satunya Makanya sekarang beberapa tahun terakhir ini vitamin D lagi kencar-kencarnya nih Diberikan kepada ibu hamil karena dengan vitamin D dan kalsium itu bisa mencegah preeklampsia dan persaingan prematur begitu Oke Nah dok, mungkin dokter juga menyadari bagaimana beberapa waktu belakang ini banyak sekali orang-orang yang Kalau misal sakit apa-apa cek ke google Kurang bijak untuk bisa berani ke dokter begitu ya Mereka self-diagnose karena mungkin takut suntik atau mungkin lain sebagainya begitu ya Nah kira-kira dokter bisa menyarankan untuk siapapun yang sudah merasa Oh, kayaknya ada yang ganjal di tubuh nih Kapan harus ke dokter nih dok? Oke Buat ibu-ibu yang hamil ataupun mau hamil sedang merasakan kehamilan Ingatlah kehamilan itu merupakan titipan ya dari Allah Kita tidak tahu ini kehamilan pertama atau terakhir kita ya Jadi kalau memang saat hamil lebih bijaklah Usahakan bagaimana caranya agar amanah dari Allah tersebut dari Tuhan tersebut bisa kita jaga sebaik mungkin Kalau memang sudah ada kalau untuk preeklampsia kalau memang sudah ada tanda-tanda tensinya naik Ya tidak usah berlama-lama cari di Google mau pengobatan ini itu Kita sudah punya layanan kesehatan mulai dari puskesmas, klinik, praktek dokter bahkan rumah sakit Segera konsultasikan ke dokter agar bisa dilakukan screening secara menuruh dan ditentukan tanda-tanda sana yang tepat gitu Oke luar biasa sekali sahabat SPA dan class people Jadi kalau misalnya ngerasa kandungannya ada yang kurang begitu ya Karena insting seorang ibu kan juga peka banget ya dok ya Silahkan langsung ke dokter Jangan takut dulu dengarkan apa kata dokter dan juga konsultasikan apa yang anda rasakan begitu loh Nah dokter saya pengen tahu nih walaupun dokter tadi menjelaskan tergolong baru Terus juga masuk SPA juga di tahun ini Nah selama dokter menjalani pendidikan dan juga disini mungkin berangkali apakah ada pengalaman berkesan dok Mungkin menangani pasien preeklampsia atau mungkin mereka yang ketika mengandung itu ada kejagalan-kejagalan yang mungkin bisa dokter bagi ke pendengar kita Oke Preeklampsia itu kalau bagi dokter kandungan itu sebenarnya apa ya Sesuatu yang sangat menakutkan Wah oke Kenapa? Karena tidak sesederhana hanya tensi tinggi Banyak sekali awalnya hanya tensi tinggi mungkin disepelekan ya sama pasiennya Jadi sering sekali pengalaman saya adalah pasien sudah tahu nih tensi tinggi dari usia hamil 6 bulan Hmm tapi ya kata mungkin cari sekpinian kayak yang lain lah biasa saja nggak terlalu jadi tangan dengan baik Akhirnya datang dengan ini sudah berat sudah sudah mencerang berbagai organ Yang awalnya tensi tinggi tersebut ternyata malah sangat selanjutnya karena terlambat di tangan ini biasa berat Hasilnya bisa membutuhkan perawatan ICU, membutuhkan cuci darah dan sebagainya Jadi dan atau bahkan yang kejang, kejang berulang gitu Jadi preeklampsia sampai sekarang menjadi satu dari tiga penyebab penempatian utama ibu di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia Jadi buat para ibu ibu kalau memang sudah ada tanda-tanda awal, tolong mulai waspada dan ingat preeklampsia bisa menyerang siapa saja Tidak terbatas usia, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, siapapun bisa terkena preeklampsia Bahkan sejawat saya yang dokter pun sudah ada yang preeklampsia Benar-benar tidak pandang bulu begitu ya Tidak pandang bulu, makanya tidak boleh diremehkan Tapi mungkin ini juga bukan hanya si ibu yang mengandung ya, bapak-bapak suami pun juga harus bisa memiliki fondasi yang kuat ketika menghadapi si istri Memiliki preeklampsia, disupport terus ya dok ya Pasti Emotional support, terus jangan berhenti untuk optimis, menjaga janin dan juga si ibu tetap berada dalam kondisi yang optimal begitu Oke deh, kalau tadi kan sudah kita tanyain kapan ke dokter Nah, kalau misal kita tanya kapan ke jadwal dokter Deo nya nih untuk para pendengar dan juga penonton dari podcast SPH, silahkan dok Untuk sahabat SPH dan KC People Kalau untuk saya sendiri, jika ingin konsultasi atau tahu lebih banyak tentang preeklampsia ataupun kehamilan pada umumnya Untuk jawab poliklinik itu di hari Senin sampai Sabtu pukul 15.00 hingga pukul 18.00 Oke, dicatat ya mungkin editornya bisa langsung dibikin Untuk 3 sore sampai jam 6 Bisa dimanfaatkan waktunya untuk bisa ketemu dokter Deo dan bisa konsultasi Oke deh, dok sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di episode podcast SPH kali ini Saya pengen denger dong semacam closing statement untuk semua ibu-ibu yang mungkin dalam program mengandung Yang berencana ini mengandung, punya anak dan bisa aware dengan preeklampsia itu sendiri, silahkan dokter Oke, saya ini rubang napi nih, waspadalah, waspadalah, preeklampsia bisa menyerang siapa saja Oke, buat ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang mengandung, ingatlah kehamilan itu merupakan kerunia dari Tuhan Jagalah kehamilan dengan sebaik mungkin, apalagi seperti kasus preeklampsia itu saat sekarang ini kita sudah punya teknologi atau pengetahuan medis untuk menanganinya Jadi apabila memang sudah dapatkan tekanan darahnya tinggi atau hipertensi, segera konsul ke dokter Sebelum terjadi komunikasi yang tidak kita inginkan Begitu Itu dia, sahabat USP dan class people Luar biasa sekali ya, berdaging sekali obrolan kita di episode kali ini Tentunya untuk siapapun yang mengandung, yang punya rencana hamil Semoga sukses dan punya keturunan yang sehat dan juga pokoknya yang bisa bikin anda bahagia begitu ya anda dan sekeluarga Oke dokter Deo, itu dia ya obrolan kita di episode kali ini Luar biasa ya Semoga bisa kita dipertemukan di episode selanjutnya Amin, amin Oke itu dia Baik class people, demikian untuk episode kali ini ada saya Bimu Alvaro dan juga dokter Deo Semoga informasi yang kita jabarkan bermanfaat untuk kita semua Anda bisa mencermati podcast ini bukan hanya di Radio Classy FM saja, tapi juga mampir deh ke channel Youtubenya Semen Padang Hospital Terima kasih juga untuk tim yang sudah bertugas untuk produksi episode kali ini Untuk itu sampai ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum And then See you Terima kasih